Bapak Arus Mudik Lebaran, Pemarentah Provinsi Jawa Barat, Nyagakan opat puluh posko keringin laro musibah, terus 18 posko khusus keringomian jalan ruksak. Liantik itu Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Optimis, 50% di 360 opat jalan kaksub sasak ruksak, pungkas diomian dinaha min 10 lebaran. Nelika diwawancara satu tas diskusi yang dikakulakan Kudis Kominfo Jawa Barat, Babarangan Jeng Wartawan Pokja Gedong Sate, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono Ngebreken, pihak Nasate Kapolah mengakselerasi prak-prakan ngomian jalan Anubarolong di Jawa Barat, Mapak Arus Mudik Lebaran. Dirina Optimis, tilur 157 liang di 2.152,18 km panjang jalan provinsi, bakal pungkas diomean paling leir hamin 10 lebaran. Gernyinglar, liang, anyer, turta musibah alam, anun narajang samang-samangsa di jalur mudik, pihak nanya gagahkan opat puluh posko di Sakulia Jawa Barat, turta sahapan belas posko anun diwawang kupa kekas gede, kawas damtrak, tepika mini ekskavator, keringomean jalanan ruksak. Nah, untuk mengantasi dan mengantasi kemungkinan terjadinya lombang baru, karena masih kira-kira sekitar 73 persen dari 2 jalan kita itu, mereka sudah lewat, kita akan menyiapkan 40 posko tersebar, dan ada 19 posko, DRU, jadi peralatan dan material juga untuk kita bisa memobilisasi, mengantisipasi agaknya perusahaan-perusahaan jalan maupun nyimata. Tapi mudah-mudahan, mungkin dari ini kekhawatiran akan jadinya berjalan, bisa kita minimaliskan ya. Sajaroningkitu Bambang Bogatarget 50 persen tina tiluratus genep puluh opat kilometer jalan, keasup Sasak Anuruksak, bakal pungkas diomean di Nahamin 10 lebaran. Samalah pihak nagehnya yang agakkan 114 belas jalan anu bisa digunakan, minangka jalur alternatif lebaran di 287 jalan provinsi. Tina jumlah nusakituteh meh 82 jalan di antara nal, bakal boga potensi wisata di Sakulia Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV